Ya ampun, lu gak tau apa gue ini adalah setan yang paling badai disini Saat mocong sampah mulutku tuh bau tau gak? Ya ini men, cakep banget nih, ya ampun Berani gak loncat lewat ini? Oke, kenapa masih takut? Loh, itu anak jam segini kok masih pecanda? Apa gak belajar ya? Gimana om, oke kan loncatannya? Oke si oke bos, tapi gak mulus tuh Ah mulus gimana? Wah, salah gue Wah si om ngerjain nih Jun Ah, kenapa tuh? Jun anak manis, ini jam berapa sayang? Kamu kok masih main di kolam renang terus sih? Ehm, cuma sebentar kok mah Malvis udaranya panas banget Ayo cepat naik, nanti bacu terus belajar Kamu ini pisahnya main aja Nanti kalau gak naik kelas papamu bisa naik darah Iya ah, ini juga benar Kapan belajarnya kolam renang terus? Ntar jadi ikan baru tau rasa lo Ah, mbak Desi ketikutan lagi Dasar bensin yang berterus Sudah jam berapa ini, ayah cepat Iya deh ma, Jun aku salah Tapi mama jangan nyelocos gitu terus dong Kayak radio rusak Udah Kamu juga Des, mama liat itu sibuk terus aja Aduh mama, Desi kan sibuk ngurusin macem-macem Mama tenang aja deh, ulangan kan mulai hari Senin Udah ya, disemuk telepon dulu Ini anak gimana sih kok santai aja terus Pulangan hari Senin, sekarang udah hari Jumat Tapi masih main aja Om Jin, hampir aja tadi Jun jadi tasan kota Kalau sampai kejadian kan Jun Tengsin Om Sorry menyori deh, bos Just for fun, bos Eh, tapi Tengsin apaan sih artinya? Oh, Tengsin Tengsin itu bahasa pergaulan, om Artinya malu berat Iya, tapi bos kok loyo Gak semangat, kenapa sih? Semangat, semangat Bagaimana negara ini bisa maju Kalau pemudanya lemes begini, ah Tau deh om, Jun emang lagi males banget nih Habis kayaknya kurang tantangan gitu Loh, cari tantangan Kayak petinju aja bos Heran deh, pa Anak-anak kita Ada apa dengan Jun dan Desima? Aku tuh herannya mereka tuh main Terus sibuk, terus Gak tau apa yang disibukin Mungkin mereka sibuk belajar kan bagus, ma Ah, penting kalau belajar Nah, kalau gak sibuk belajar Mereka sibuk ngapain, ma Ya sibuk main Apa-apa-apa gak denger saya ngomong dari tadi Sebentar lagi mereka akan ulangan umum Wah, segawat, ma Des, Jun Papa ada pengumuman penting yang menyangkut soal sekolah Ada apa sih, pa? Pagi-pagi udah penting Emangnya kamu, Jun, nyantai terus Oh, mbak Ade sih tuh orangnya nyantai banget Ah, stop, stop, stop Kalian berdua memang terlalu santai Papa lihat itu Papa gak mau kalian jadi generasi santai Banyak loh anak-anak muda yang gak hasil beruntung kalian Oh, dengerin Mereka tuh ingin sekolah tapi kesulitan biaya Mestinya kalian itu bersyukur Ini kalian malah santai Mau jadi apa nanti? Mau jadi penguasa suk, saya sekaya papa Eh, tapi pa, Jun pernah baca buku Malah ada pengelomoran sekarang tuh yang dulunya sekolahnya gak selesai, pa Iya, Jun, tapi mereka tuh kerja keras Kerja keras Kesuksesan sejati hanya bisa dilahir dengan kerja keras Apa gak mau kalian itu jadi generasi yang serba instan gitu gak mau Semua mengandalkan memo Betul itu Sebab sekarang semuanya serba instan, bos Kamu itu kenapa sih, Jun? Eh, maksudnya gini-gini tuh berarti Jun mengerti, ma Terusin dong, pa Papa mau kalian semangat Dan meraih nilai tertinggi di sekolah Biar gak malu-maluin papa Papa mau kalian bertanding Hah? Bertanding? Jam Apaan itu, pa? Kalian harus berusaha mencapai nilai setinggi-tingginya dalam ulangan umum nanti Setiap nilai ada hadiahnya Perinciannya ada sama mamamu Hmm, pokoknya oke deh Siapa yang pinter, dia yang samber Nah, nanti akan dihitung akumulatif dan rata-ratanya Siapa yang nilainya paling tinggi berhak atas hadiah utama Jalan-jalan ke Bali Tiga hari berikut tiket akomodasi dan uang saku Hah? Yes, bali, Jack Tujuh, pa Kalau cuma si Jun aja sih, putus Hmm, liat aja nanti Ya sih, pergi dulu ya, ma, pa Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak, pak Aku yakin Habis ini mereka akan semangat dalam belajar Percaya gak? Hmm, apa sih namanya hebat Yaudah, kalau gak hebat Mana mau mama dulu sama papa Siap, gerak Habis bos kayak mau ke Bosnia aja Hmm, gue dong Hmm, gue dong Gak bisa Hmm, berapa? Hmm, gak bisa Gak bisa segitu Gak bisa segitu Gak bisa segitu Hmm Hmm Hah, kemana ada nih, lasu gelas Sini Ada Mau bikin berapa? Nih Hmm, gak bisa Gak bisa segitu Gak bisa segitu Gue dong Satus Eh Ih, pokoknya gak bisa Kita bersaing Kan mulai besok Pulangan umum Kita lihat ntar Siapa yang menang Pasti gue yang menang di kembali Belum tentu Gak mungkin lah, Yaud Pasti Jun yang menang Hmm, pasti gue Hmm Hmm Pokoknya ntar lihat gue yang menang Om Jin payah Salah ya, Bos Tapi perasaan Om Jin Dari tadi barisnya OC, Bos Kok sekarang kenapa jadi ambisius dan egois Apa memang sifat semua manusia begitu Berlomba-lomba ingin menjadi nomor satu Aduh Cuman lima ribu Anak kecil begini gak sekolah Memangnya dia udah merasa pinter Kalau tiap hari begini Saya mau jadi apa nantinya Anak kecil sekolah Paling-paling jadi kuli Jadi rupanya anak kecil ini gak sekolah Kasian Jin aja sekolah Masa manusia enggak Aduh, lapar Om Jin sediakan makanan dari restoran fast food Selamat makan anak manusia Masa manusia enggak Lam Masa manusia enggak Kasian Jika Masa manusia enggak Masa manusia enggak Dan aku Hantu! 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 Makanan siapa nih? Hah? Gue makan aja deh. Walaupun kamu tidak sekolah, tapi kamu harus jadi anak pintar. Rajin mencari ilmu. Bukan ilmu gaib, tapi ilmu pengetahuan. Om Jin akan bantu kamu. Loh? Kok ada buku bacaan? Dari mana datangnya nih? Ah, nanti biar gue baca deh. Siapa tahu akan menambah ilmu dan saya jadi pintar. Mudah-mudahan cita-citamu terkabul, nak. Senang nih. Senang dong Om. Soalnya Jun dapat sembilan untuk ulangan fisika. Wah, jadi gak usah ulangan-ulangan lagi? Enggak, gak ada. Udah beres semuanya. Tapi hasilnya baru besok, Om. Asyik dong. Pokoknya Mbak Desi tewas. Gak bisa nyamain Jun pasti. Kayaknya itu suara Jun deh. Eh, lihat nih ulangan gue. Hah? Sepuluh? Iya, sepuluh. Bali, aku datang. Gawat. Mbak Desi menang satu poin, Om. Kacau, kacau. Wah, gimana ya hasil terakhir besok? Kalau sampai Jun kalah, impian Jun ke Bali kan jadi lenyat, Om. Santai, tenang, Bos. Yang penting, Bos kan sudah berusaha, sudah belajar dengan keras. Ingat, Bos. Yang namanya kesuksesan sejati itu bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan hasil akhir. Tapi oleh prosesnya, Bos. Kalau Bos sudah berusaha, sudah belajar, sudah bekerja keras, belum juga berhasil. Ya, sebuah kegagalan itu artinya tertundanya sebuah sukses, Bos. Begin bisa aja. Begin aja, Bos. Daripada sumpok ngelamun, mending kita cabut. Kita walk away around the city. Come on. Santai aja, Bos. Eh, Om. Zaman sekarang ini, zaman serba cepet banget ya. Nggak ada waktu untuk orang beristirahat. Oh, oh. Tapi ada saatnya kita kerja keras. Ada saatnya kita santai. Sebab kalau kerja keras terus, nanti stres. Kalau stres, timbul penyakit, Bos. Lumayan penghasilan hal ini. Kamu nggak sekolah? Saya putih sekolah, Bang. Bapak saya sudah meninggal, ibu hanya jualan kue. Adik saya masih dua lagi. Saya terpaksa jualan koran untuk bantu ibu. Kasian. Abang nggak usah kasihani saya. Saya belum putih asya kok. Saya akan menambah ilmu dengan membaca apa saja. Bos-bos. Bosnya datang tuh. Dek, udah dulu ya. Saya buru-buru. Ya. Masih nunggu nilai satu mata pelajaran lagi tuh, Ma. Tisi udah bilang, Jun nggak bakalan menang deh. Oke, lihat aja nanti. Tapi nilai kalian sudah hebat. Bener. Tetap ada bonusnya buat itu. Wah, kas mama kayaknya ini jadi bolong nih, Bang. Dan untuk merayakan nilai yang bagus itu, malam ini Bapak mau traktir makan di luar. Jun, mau pizza, Pak Sate? Teringat anak penjual koran itu ya, Bos? Iya, betul. Eh, ini anak. Ditanya mau makan pizza apa Sate? Malah jawab, iya betul. Tell me. Ayo, Ma. Ayo. Loh, mau pada kemana nih? Jun, kamu stres mikirin hasil akhir ya? Ayo. Apa? Apa kita ini nggak berlebihan? Ke Bali kan mahal. Ya nggak tau, Mak. Anak-anak itu kan capek, bosen, belajar terus. Ya sepantas ya dong kita kasih hadiah mereka jalan-jalan ke Bali? Ya kalau gitu nggak usah ke Bali. Ke gombong aja ya. Gombong? Kamu kok maunya ke rumah nenekmu terus sih? Anak-anak itu mana mau ke sana? Ya sudah, kalau nggak setuju. Kira-kira siapa ya yang minggul? Siapa Jun ya, Pak? Waalaikumsalam. Apa, Ma. Lihat nih. Coba lihat. Wah, kamu dapat nilai 8? Iya. Bagus ya. Kalau Jun mau menang, dia mesti dapat akas 10. Aduh, dan kayaknya itu berat loh. Kamu nih memang anak mama. Hebat. Ayo mamanya. Hah, itu Jun datang kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana gimana nih? Gimana gimana Jun? Dada berapa Jun? Alhamdulillah, Pak. Coba, Pak. Hah? Kamu dapat 10? Wah, hebat kamu Jun. Siapa dulu dong bapaknya. Tuh, bapaknya kan. Sekarang kita itu. Ya. Sekarang Jun ya. Jun, 77. Tambah 10 ya. Jadi 87. Dibagi 10. Bagi. Wah, 8,7. 8,7. Dibagi. 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 Diri 10,8,6. Wah. Kami menang Jun. Kamu dapetin ke Bali. Hehehe. 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 Terima kasih, Pak. Ma. Kapan kamu mau berangkat? Biasanya abis ulangan gini, kan ada liburan. Jun sudah putuskan, Pak. Jun gak jadi ke Bali. Bos. Mentah-mentahnya aja deh. Lobby ya, tau Jun. Hehehe. Kamu kok aneh, Jun? Kalo boleh, Jun mau uangkan saja hadiah pergi ke Bali itu, Pak. Di uang kan? Terus buat apa uang itu? Jun mau jadi orang tua, Su? Kemarin gini, Pak. Jun ketemu sama anakku tuh sekolah. Eh, walaupun dia cuma penjual koran, tapi semangat belajarnya tetap tinggi, Pak. Jun jadi terharu, tapi juga malu, Pak. Soalnya Jun yang serba kecukupan gini malah menyianyakan kesempatan belajar dengan males-malesan. Padahal, kesempatan belajar itu kan kesempatan yang indah. Yang belum tutuh, semua orang bisa memilikinya. Papa bangga kamu punya pikiran seperti itu, Jun. Ma, ini adalah nimat Allah yang harus kita syukuri. Truck tanki yang membawa sedikitnya 8.000 liter premium itu terbalik... Mana anak itu, Jun? Tenang aja, Ma. Si Budi pasti datang. Soalnya tadi pagi Jun udah ketemu sama dia. Juntanya alamatnya, langsung aja Jun datarin namanya ke GN Otak. Jun lega, Pak. Ma. Akhirnya si Budi bisa menuruskan sekolahnya lagi. Kamu itu baik sekali, Jun. Kami semua bangga. Pa, Ma. Desi mau ngomong nih. Eh, Ma. Ngomong apa sih? Selamat ya, Jun. Ayo. Bos, tuh Budi datang. Bud! Ada apa sih bang? Kok saya dipanggil ke rumah abang? Ada berita bagus buat kamu, Bud. Berita apaan bang? Kamu masih pengen sekolah kan? Oh masih doang, tapi biayanya belum cukup. Sekarang kamu akan bisa sekolah lagi Bud. Ah abang, jangan bercanda. Siapa yang mau biayin saya? Walaupun Desi kalah, Papa tetep inget janjinya kan? Janji apaan sih? Loh, Papa kan dulu pernah janji sama Desi. Kalau udah selesai SMA, Desi boleh pergi ke Amerika untuk sekolah. Asal nilai F tanahnya bagus. Hahaha. Iya ya, Papa sih pasti setuju aja. Tapi syaratnya kamu harus bisa jaga diri. Jangan larut dalam pergaulan bebas dan rajin-rajin belajar, oke? Iya dong, Pak. Saya udah mendaftarkan diri sebagai orang tua asuk kamu, Bud. Saya juga udah mendaftarkan kamu untuk sekolah lagi. Jadi soal biaya kamu udah gak usah pikirin lagi. Semuanya udah saya tanganin. Betul, Bang. Iya, betul. Terima kasih, Bang. Abang mau menjadi orang tua asli saya. Saya gak tahu harus bagaimana untuk membalas kebaikan Abang. Ah, Bud. Kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Jadi kamu gak usah pikirin gimana harus membalasnya. Kalau saya lihat kamu rajin belajar dan nantinya bisa sukses, saya udah bahagia sekali kok, Bud. Iya, Bang. Saya janji untuk sungguh-sungguh belajar. Gitu dong. Bang Jun mau kasih bingkisan buat kamu. Kasih juga untuk adik-adik kamu dan ibu kamu. Ya. Oh. Terima kasih, Bang. Mak pasti senang sekali. Terima kasih, Bang. Terima kasih, terima kasih. Iya, iya, iya. Bud, kalau nanti juga kamu ada masalah soal pelajaran yang susah atau apa, kamu datang aja kesini. Nanti Bang Jun akan berusaha untuk bantu kamu. Terima kasih, Bang. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan Jun lega, Om. Jun udah bisa bantu orang yang butuh bantuan. Bos, kalau saja semua anak muda budi pekertinya baik seperti Bos, dijamin masa depan bangsa dan negara ini akan cerah, Bos. Terus, bagaimana rencana kebalinya? Enggak. Ngapain, Om? Buang-buang duit aja. Kalau begitu, Om Jin mau ajak Bos tur keliling Jakarta. Jalan-jalan emang nge-naik apa, Om? Seperti biasa, Bos. Hah? Asik. Suara apa itu? Asik. Kita terbang, C, kayak Aladin. Jun! Kamu matuh, Om. Jun, kamu ngapain? Hehehehe... Hehehehe... Ya ampun. Lo gak tau apa gue ini adalah setan yang paling badai disini. Sat pocong sampah, mulutku tuh bahu tau gak? Ya, Adi men, cakep banget, Neng. Ya ampun.